Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Direktur Advokasi Benda daerah Pak Iwan, kemudian ada yang memandikan tadi Bapak-Ibu semua dari 16 FEMDA selaku pengelola katalog elektronik lokal. Perkenalkan saya Desi Kartika dan rekan saya Muhammad Arief Setiawan, kami dari Direkturat Pengembangan Sistem Katalog. Jadi disini kami akan istilahnya membantu Bapak-Ibu menyampaikan informasi, kemudian berbagi pengalaman terkait bagaimana melakukan verifikasi katalog elektronik seperti itu. Nah, hari ini dikhususkan untuk etalase makan dan minum. Sebagaimana Bapak-Ibu ketahui bahwa untuk penelahan produk, etalase produk makan dan minum itu sudah kami siapkan Bapak-Ibu, sudah ada penetapannya, mungkin saya bisa share screen. Sebentar, sambil saya mohon izin Mbak Niken, kalau sudah bisa. Sebentar ya Bapak-Ibu. Apakah sudah muncul di layar Bapak-Ibu? Sudah Mbak Desi. Ya, Bapak-Ibu disini ada SK Deputi Bidang Monef dan Pengembang Sistem Informasi No. 21 Tahun 2021 tentang penetapan penelahan produk katalog elektronik, etalase produk makanan dan minuman. Jadi Bapak-Ibu selaku pengelola katalog elektronik lokal, untuk etalase produk makanan dan minuman tidak perlu lagi membuat penelahan produk karena telah kami siapkan, termasuk juga etalase di aplikasi katalog elektroniknya. Nah, jadi penelahan produk ini nantinya akan menjadi dasar untuk Bapak-Ibu melakukan pengumuman. Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi pengumumannya nanti Bapak-Ibu bisa mengacu ke sini. Sudah disiapkan juga, mungkin Mbak Niken nanti akan meng-share juga di chat Zoom saja, Mbak Niken, draft versi word ya untuk pengumuman pendaftaran. Nah, nanti Bapak-Ibu pengumuman pendaftaran itu ditandatangani oleh Kepala UKPBJ. Pemda Bapak-Ibu. Jadi istilahnya untuk bisa memulai proses pencantuman barang jasa di katalog itu adalah dimulai dengan melakukan pengumuman pendaftaran. Pengumuman pendaftaran ini dilakukan oleh, ditandatangani oleh Kepala UKPBJ, nanti verifikator yang meng-upload di sistem. Salah satu saja verifikator. Misalnya ada 10 verifikator, cukup salah satu saja yang melakukan pengumuman pendaftaran. Untuk nanti cara mekanismenya, nanti Mas Arief Setiawan yang akan menyampaikan caranya. Nanti di chat Zoom, Bapak-Ibu bisa ambil dari situ, nanti juga SK ini nanti bisa saya share. Jadi Bapak-Ibu bisa sambil cek. Etasel makan minum ini sudah ada juga, sudah disiapkan oleh tim IT kami. Jadi Bapak-Ibu tinggal, istilahnya langsung proses, bikin pengumuman, langsung bisa lakukan verifikasi. Mungkin untuk untuk singkat, ini untuk pelaku usaha untuk etalase makan minum ini, ada dua Bapak-Ibu, boleh badan usaha, juga boleh perorangan. Nanti syarat pelaku usahanya itu kurang lebih ada sekitar lima ya Bapak-Ibu. Pertama, punya izin usaha, yaitu adalah salah satunya ini, kalau dia punya industri produk roti dan kue, atau restoran, rumah, atau warung makanan, nanti Bapak-Ibu bisa cek, KBLI-nya, ada kedai makanan, jasa boga untuk suatu event tertentu, penyediaan jasa boga prioritas tertentu, dan bidang lainnya yang seginis. Intinya dia punya izin usaha dalam bidang ini, atau bidang lainnya yang seginis dengan ini, nomor 1-6 itu silahkan. Kemudian punya NPWP, NPWP-nya, badan usahanya tersebut punya NPWP, terus kemudian punya tempat usaha atau kantor yang benar dan tetap dan jelas. Nanti tempat usahanya di mana itu nanti akan di inputkan juga. Jadi kami menyiapkan atribut di mana ada atribut produk berupa lokasi dapur, nanti harus dicantumkan oleh penyedia lokasi dapurnya di mana. Nah kemudian ini memiliki kapasitas mengikatkan diri ini, dibuktikannya pakai akta pendirian, jadi nanti ada kontrak katalog antara Pemda Bapak-Ibu dengan penyedia katalognya itu dibuktikan bagaimana siapa yang tanda tangan kontraknya dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan, kemudian nanti ada surat kuasa, apabila dikuasakan, atau misalnya langsung direksi, berarti direksinya itu termasuk KTP direkturnya, itu silahkan. Kalau misalnya pun dikuasakan, harus ada surat kuasa dari direktur kepada siapa yang dikuasakan misalnya pegawai di badan usaha tersebut. Seperti itu. Buktinya harus adalah yang diberikan kuasa, merupakan pegawai tetap. Seperti itu Bapak-Ibu. Nanti ada sertifikat layak hijin sanitasi jasa boga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau yang dikeluarkan oleh KKP untuk jasa boga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan mentas batas, dan terakhir adalah menandatangani surat pernyataan keaksaan atau kebenaran informasi produk dan harga. Untuk template surat pernyataan keaksaan atau kebenaran informasi produk dan harga ini sudah kami sediakan juga. Nanti wakil sah para pelaku usahanya, ini dia Bapak-Ibu surat pernyataan keaksaan atau kebenaran informasi produk dan harga. Ini ditandatangannya oleh wakil sahnya, misalnya direkturnya. Nanti diisi, templatenya sudah kami sediakan. Nanti ditandatangan matre 10 ribu. Fungsinya adalah di sini untuk sebagai pernyataan bahwa penyedia tersebut memang menyampaikan informasi produk dan harganya sudah benar dan sesuai. Jadi Bapak-Ibu, karena verifikator tidak lagi mengecek harga, tidak ada negosiasi harga saat proses katalog, sehingga surat pernyataan ini menggantikan tadi proses evaluasi harga. Jadi nanti mereka harus upload ini di dalam aplikasi, di penawaran mereka, Bapak-Ibu. Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa baca lagi, nanti saya share juga. Itu untuk badan usaha tadi, kalau perorangan, kalau pelaku usahanya berbentuk perorangan, sesuai tadi punya NIB, NIB perorangan, kemudian memiliki NPWP, sama mempunyai tempat usaha yang jelas juga, nanti diisikan lokasi dapurnya di mana, kemudian dibuktikan nanti dia, misalnya karena perorangan, langsung saja KTP si pelaku usahanya, si perorangan tersebut, punya sertifikat layak hijin, sanitasi jasa boga, jadi Kepala Jasa Kesehatan Kabupaten Kota, atau yang dikeluarkan oleh Kepala HKP, untuk jasa boga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksa lintas batas. Sama juga menandatangani surat penyataan, keaksanaan atau kebenaran produk dan harga. Kemudian untuk kategori produk, itu sudah disiapkan, kategorinya di aplikasi, ada makanan prasmanan, snack prasmanan, makanan box, dan snack box, Bapak-Ibu. Jadi ada empat ini. Jadi silahkan penyedia, nggak harus empat-empatnya, pilih salah satu boleh, semuanya boleh, dua boleh, tiga boleh, terserah Bapak-Ibu. Yang jelas kategorinya sudah disediakan empat ini, jadi penyedia boleh pilih semua, atau salah satu dipersilahkan. Kemudian untuk syarat produknya, ini ada, untuk prasmanan di sini ada menunya, ada menu nasi, daunan sayur, mungkin Bapak-Ibu nanti bisa baca sendiri, ada snack prasmanan juga, makanan box, snack box. Untuk komponen biaya, Bapak-Ibu, jadi biaya yang nanti ditampilkan di katalog elektronik, itu sudah harus mencakup ini minimal. Biaya makanan dan minuman, biaya pengemasan, khusus makanan box dan snack box, biaya peralatan prasmanan, khusus makanan prasmanan dan snack prasmanan, biaya jasa tenaga pramusaji dan petugas kebersihan, khusus makanan prasmanan dan snack prasmanan, biaya pengiriman, biaya overhead dan keuntungan, serta pajak-pajak yang berlaku. Jadi harga yang tampil di katalog itu sudah harus mencakup ini semua, Bapak-Ibu. Jadi setelahnya sudah all in ya. Seperti itu. Kemudian harganya pun, levelnya itu adalah harga kabupaten-kota, Bapak-Ibu. Jadi memang nanti penyedia harus mengikutkan, hingga level kabupaten atau kota. Seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi ongkos kirim, karena ongkos kirimnya sudah all in di harga produk. Seperti itu. Nah, untuk atribut produk ini, sudah kami siapkan juga di etalasennya. Jadi nanti pelaku usaha yang mau mendaftar harus meng-input ini di produknya. Misalnya dia ada makanan prasmanan, nanti di makanan prasmanan ini, atribut produknya seperti ini, Bapak-Ibu nanti diisi oleh mereka. Seperti layak hijenya, nomor berapa, servikat produksi pangan industri rumah tangga, jika ada berapa, menu nasi, ini diisi misalnya nasi kuning, nasi briyani, hidangan sayurnya isinya apa saja, sayur sop, apa sayur apa, nah itu diisikan Bapak-Ibu lauknya apa. Nah, ini mereka harus input satu-satu. Diinputkan masing-masing, halal atau tidak, semua harus diisi seperti itu. Komponen biaya, ini diisikan yang ini Bapak-Ibu. Komponen biaya ini dituliskan kembali. Misalnya kalau prasmanan kan berarti biaya makan minum, biaya peralatan, biaya jasa tenaga pramu saji. Jadi kalau misalnya snack box, berarti biaya pangan minum, biaya pengemasan, tidak ada biaya peralatan prasmanan, kan Bapak-Ibu nggak ada biaya jasa tenaga pramu saji. Jadi disesuaikan dengan jenis kategorinya. Seperti itu Bapak-Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ajukan di akhir, nanti kami siapkan sesi tanya jawab. Seperti itu Bapak-Ibu. Kurang lebih mungkin untuk memanfaatkan waktu, Mas Arief Setiawan, apa sudah siap Mas untuk simulasinya? Mungkin dari pengumuman ya Mas Ip ya? Boleh. Seperti itu Bapak-Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Mungkin sudah hampir jam 2. Mungkin Mas Ip bisa langsung dimulai. Terima kasih Bapak-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Bapak-Ibu.